Ini dia guys hasilnya chicken katsu Authentic juicy 20 menit Ini rahasia pertama Pelan-pelan curry powder Seperti ini ya tepungnya Kerambing goreng guys Wijen hitam Chicken katsu curry Halo Toma Ferry Cooking Marinasi untuk chicken katsu Jangan dibumbuin biasa ya Hanya cuman Salt paper doang Aduh rasanya kurang Joss gitu Nih saya kasih resepnya Jahe Dan bawang putih Kita langsung masukkan Ini si kecap asinnya Kalian bisa pakai kecap asin lokal Atau kecap asin Jepang Lebih otentik Gak ada kecap asin lokal No problem Kita blender ya Nah ini sudah halus Tinggal kita Marinasikan ke Ayamnya Saya kasih MSG Kalian yang alergi dengan MSG Skip saja Atau ganti Dengan bahan yang lain Kita masukkan garam Penyedap rasa ayam Setengah saset Baking soda Supaya dia Empuk Hasilnya enak Juicy Oke Tinggal Kita aduk Sampai merata Nah sudah rata seperti ini Kita diamkan Kalau kalian mau bagus Harus selalu Overnight ya Marinasinya Minimal 20 menit Oke Jepanis Curry sauce Kalian yang suka makan di restoran Bikin sendiri di rumah Ini saya kasih resepnya Bombay Potong asal aja Ini akan saya blender halus Saya kasih bawang bombay yang banyak Supaya mendok Lanjut Bawang putih Jahe Dan kunyit Selanjutnya Untuk Sayurannya Saya kasih Portel Potongannya seperti ini Lanjut Saya punya Dua Butir kentang Kita akan potong Menyerupai Dengan potongannya Si Portel ya Oke Portelnya selesai dipotong Ini akan saya rendam dulu Karena Proses pemasakan Wortelnya Belakangan Supaya tidak Hitam Oke Sekarang saya akan blender Tahan bahannya Nah Ini Ini rahasia pertama Saya buka Untuk Pemirsa Tomaferry cooking Kacang mete Let's go Kita langsung Bumbu halusnya Kita tumis dulu Penumis bumbu ini Harus sedikit bersabar Pelan-pelan Sampai dia Benar-benar Matang Ini sudah matang nih Kalian harus bersabar ya Numis Bumbu halusnya Kalau mau cepat Kadang-kadang Harus kita gedein juga Apinya Tapi pastikan harus diaduk Langsung Kita kasih Air Kasih Rahasia selanjutnya nih Ini adalah Java Curry Powder Restoran punya style Guys Curry powder Bubuk Saya kasih Cooking Cream Enak Ini guys Japanese Curry Sauce Kalian ikutin Resep saya ya Kita aduk dulu sebentar nih Sekarang kita Masukkan Rahasia selanjutnya Saya kasih Yogurt Kita kacau dulu Sebentar nih Nih Aromanya sudah mulai keluar nih Aroma khas Curry Oke Sekarang kita masukkan Seasoning Penyedap rasa ayam Garam Saya kasih Balancing Gula pasir Sedikit aja Nah Ini akan saya masak Sampai Semua Bumbunya ini Blending Sekitar 15-20 menit Dengan Api yang kecil Nah Sudah seperti ini Kita masukkan Sayurannya langsung Dua-duanya kita masukkan Bortel Dan Kentang Yang sudah kita potong Tadi Oke Kita akan masak Sampai Si sayurannya Matang Itu tandanya Saosnya Bisa Kita sajikan Oke Kita tungguin ya Oke guys Ini sudah matang nih Sayurannya Kuahnya juga pekat Khas Japanese Curry Sekarang Saya akan finishing Dengan Menambahkan sedikit Mushroom Soy sauce Supaya warnanya Terlihat gelap Nah Ini dia guys Hasilnya Japanese Curry sauce Siap Kita sajikan Dengan Chicken Katsu Sekarang Saya akan Krambing Chicken Katsu Ini saya pakai Tepung Sama air Biaya Produksinya Tidak terlalu Tinggi Nah Seperti ini ya Tepungnya Tercampur Dengan air Buat Perekat Ke Breadcrumb Tepungnya guys Krambing Pastikan Semuanya Terlumuri Langsung kita Krambing Ke Tepung Rotinya Seperti ini ya Ini hasilnya Cakep Banget Ini saya pakai Dua Paha ayam Dan Dua Dada ayam Nah Ini dia Hasilnya Krambing Chicken Katsu Dua Dada ayam Dan Dua Paha ayam Let's go Saatnya kita Goreng guys Saya suka dengan bagian Paha ayam Karena lebih juicy Saya akan goreng Duluan Nah Ini dia Hasilnya Guys Chicken Katsu Tebal banget Kenyang Makan Satu Porsi Ini Ya Nah Crunchy Crispy Let's go Kita sajikan Chicken Katsu Curry Hmm Aromanya Asoy Banget Deh Kita kasih Mayonnaise Disini Guys Yummy Banget Deh Saya Tambahkan Wortel Yang sudah Diris Iris Taburin Wijen Hitam Spesial Menu Akhir Pekan Ini Chicken Katsu Curry Selamat Mencoba ко Apel Pekan 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 Bukes Pekan Pikan